Terima kasih telah menonton Nah tadi juga kita masih membahas mengenai seputar pemilihan olahraga ya dok ya Ini untuk pemanasan sendiri, seberapa penting sih pemanasan untuk memulai olahraga nih? Oke, baik Pemanasan sendiri itu sebenarnya ditujukan untuk mengadaptasi otot kita Untuk tidak terjadi cedera Jadi dia untuk melatihkan kesiapan otot kita, untuk melenturkan otot kita, untuk memulai suatu gerakan-gerakan Jadi sebenarnya seberapa penting? Penting untuk mencegah cedera pada saat kita berolahraga Kalau dari Dr. Wendi sendiri, boleh bertanya? Jadi tadi kan dok, olahraga itu harus yang terukur ya dok ya Terorganisir dan terukur Jadi kalau misalnya dilakukan olahraga yang berlebihan, yang tidak terukur atau over jadinya kan Apa dampaknya untuk tubuh kita dok? Oke, baik Terima kasih Jadi ini banyak kejadian ya Adanya, kalau misalnya kita lihat sekarang FOMO ya namanya ya? FOMO Weight training dengan cara fitness di gym-gym ya Tapi berlebihan Itu bisa menyebabkan overtraining Overtraining itu apa? Jadi overtraining itu akibatnya nanti dia bisa meningkatkan Yang tadi berguna untuk menurunkan gula darah, menurunkan stres Justru nanti akan meningkatkan yang namanya hormon kortisol Hormon kortisol, evinefrin Itu justru nanti akan meningkatkan memacu tekanan jantung kita Justru orangnya bisa hipertensi, penyakit jantung Dan juga akan meningkatkan gula darah Jadi tujuan kita untuk sehat malah menjadi sakit Kita banyak kasus, beberapa artis kemarin itu kan meninggal mendadak setelah olahraga Itu karena dia mengalami overtraining Yang harusnya weight training itu dia fitness itu cukup maksimal itu 3 kali seminggu Dia 5 kali seminggu Jadi tujuan kita untuk sehat malah jadi sakit Iya jadi bumerang ya dok ya? Bumerang Silahkan dokter untuk saya lagi menjelaskan Ini kalau misalnya kita mau skill Jadi kan kalau kita lihat Orang main golf Golf terus nanti panahan Itu sebenarnya hanya untuk melatih skill Kardiofaskularnya itu sedikit Jadi harus dilihat dari tujuan kita apa Endurance atau power Yang paling mudah itu adalah kebugaran kita dengan kardio exercise Murah dan mudah Apa? Contohnya jogging Sprint itu yang murah Tanpa modalnya mungkin sepatu Sepatu yang baik Itu saja Kalau misalnya cycling kita harus punya modal Apa namanya sepeda Tapi Tidak mesti harus sepeda yang mahal juga ya Kita harus olahraga Banyak orang yang minder gak mau olahraga karena Sepedanya mahal ya Sepeda yang ada saja Yang penting ada pergerakan Ada juga misalnya Lompat tali Itu murah juga Jadi kalau kita untuk kardio respirasi Cukup dengan ini saja Untuk menjaga kebugaran Jadi tidak usah kita Harus fitness Fitness itu kalau kita mau Misalnya nge-gym Dengan weight training Dengan alatin otot Itu kalau kita mau melatih Atau membentuk otot Jadi bukan untuk melatih kardio respirasi Kalau ini untuk durasinya dok Biasanya berapa lama Durasinya ini bisa sampai 3-5 kali seminggu Tergantung intensitasnya Kalau intensitas beratnya Berarti 3 kali saja seminggu Mengapa Ini penting Nah selanjutnya Untuk orang-orang yang menyeri sendi Kayak gitu Itu lebih dianjurkan untuk Melatih kelentukan Fleksibilitas Fleksibilitas ini nanti diawali dengan Kita meregangkan secara dinamis Menggoyang-goyangkan tubuh kita Terus nanti baru Peregangan secara statis Untuk memperluas ruang sendi Misalnya kaki Mengapa kaki ini sering? Karena lutut Mengapa lutut ini sering yang sakit? Kita harus lihat dulu Komposisi tubuh dari orang tersebut Karena apa? Berat badan kita itu Nanti juga akan menumpu pada bagian kaki Makanya kakilah yang menjadi Sasaran utama terjadinya nyeri Kedua nanti di Daerah Panggul Ya Oleh karena itu Kita lakukan pergangan Untuk memperluas Sendi Kayak gitu Terus Itu statis Kalau yang Pergangan pasif ini Dibantu Oleh orang Misalnya ditahan 10 detik Habis itu nanti Di repetisi namanya Diulang 2-3 kali Dan terakhir Dengan PNF Ya Peregangan kontraksi relaksasi Dengan cara apa? Dia menahan Nanti dia Temannya di belakang itu menahan Dia mendorong Untuk melatih kekuatan ototnya juga Dan fleksibilitas dari Sendinya Ya Itu Untuk yang Biasanya yang nyeri sendi Nah ini kalau misalnya kita peregangan Peregangan-peregangan Setelah pendinginan Untuk melatih Sendi panggul Ya Untuk seni panggul Ini bisa kita gunakan Gerakan-gerakan ini Selanjutnya Ini yang lagi ngetrend nih Weight training Fitness Ngegym Sebenarnya Apa Apa namanya Tujuannya Tujuan utamanya itu adalah Meningkatkan masa otot Kekuatan otot Daya ledak otot Dan daya tahan otot Baik Jadi sedikit sekali Untuk melatih kebugaran Untuk kardiorespirasi Tapi nih dok Kalau dilihat kan Dari Ini kan Tujuannya kekuatan Daya ledak Juga daya tahan otot Tapi Banyak juga nih Yang sekarang kan lagi FOMO-nya gitu ya Dengan fitness Itu katanya juga bisa Mengurangi berat badan Itu benar atau salah nih dok Bisa Berubah Bisa ya Mengapa dia berubah Karena tadi Masa otot Masa lemaknya itu Nanti akan digantikan oleh Masa otot Karena disini kan dia Melatih untuk ototnya Kalau ototnya digunakan terus Maka dia nanti akan Memperbanyak dan memperbesar Ya Jadi Inilah yang digunakan dari Weight training Ini adalah salah satu contoh Pasien Bapak-bapak ini Weight training Dia Mengalami Nyeri sendi Tapi setelah Melakukan weight training Itu Kakinya Sudah tidak ada keluhan lagi Jadi Bisa juga untuk Melatih Kelenturan Ini kalau misalnya kita lihat Gerakannya itu Untuk melatih Kelentukan atau Kelenturan dari sendinya Dan juga ototnya Nah dok Mungkin juga ada pertanyaan nih Mengenai Cidera tadi Ya Jadi sekarang kan lagi Banyak juga orang Kayak membuka usaha Untuk pengobatan cidera itu sendiri Dan itu bukan dokter ya dok Nah itu seperti apa dok Apakah itu aman Atau mungkin itu juga ada Dampak bahayanya nanti Oke Baik Penanganan cedera Penanganan cedera itu Sebenarnya simpel Tidak perlu harus ke Mana namanya Ke Terapis kayak gitu ya Memang ada yang namanya Spot massage Tapi Kita harus lihat dulu Kalau cederanya itu Cedera itu kan pasti ada Robekan Dari ototnya Ataupun tendonya Ya Nah Robekan itu Sebenarnya itu Tidak boleh dilakukan apa-apa Yang penting itu adalah Ada yang namanya Rice Rice itu pertama Rice Diistirahatkan Diistirahatkan Ice nya I nya itu Ice Dikompres dengan S C nya itu Kompres Dilakukan pengikatan Supaya jangan terlalu banyak bergerak E nya Elevasi Elevasi diangkat Jadi tidak ada yang Misalnya dipijet Apalagi dikasih Param kocok ya Atau yang panas-panas Mengapa gak boleh Dikasih yang panas-panas Malah disuruh yang dingin Kalau kita lihat Pemain bola kan disemper Itu dingin Mengapa harus Dingin Tidak panas Kalau dingin Itu Pembulu darahnya itu Akan mengecil Sel radangnya itu Tidak akan keluar Sehingga Peradangannya Akan berhenti Kalau yang panas Pembulu darahnya Megar Akhirnya Sel radangnya meningkat Bengkak lah Tapi dia gak nyeri Mengapa gak nyeri Karena panas itu Masking Menutupi Efek dari nyerinya Baik Jadi memang Ada beberapa atit-atit Yang biasanya Abis olahraga yang cukup Ini pasti dia mandi Air es gitu ya dok ya Jadi itu fungsinya adalah Itu tadi Untuk pengecilan Radangnya Pembulu darah Baik dokter Tahan lagi nih Nanti kita akan kembali lagi Setelah juga Para berikut ini Tetap di dokter Baik